Intro Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Alhamdulillah kita makan Alhamdulillah ya suka ya Alhamdulillah suka Hubungan Lesti dan Bilar hari demi hari semakin mesra saja Kegiutan mereka nampak begitu nyata Namun berbeda dengan mantan pacar Lesti Kejora Rizky Safruddin yang dalam memperoleh hal restu Sang ayah Kejora hingga 5 tahun tak kunjung mendapatkannya Berbeda halnya dengan Rizky Bilar Kenal 2 bulan saja bisa meluluhkan hati sang calon mertuanya itu Ya Memang ayah Lesti pernah membuat statement saat di wawancara Salah satu infotainment mengatakan bahwa Bilar adalah sosok yang cocok bagi dirinya Karena pertama dia suka bercanda dan kedua perhatian Termasuk perhatian pada orang tua menghormati yang lebih tua dan juga penuh tanggung jawab terhadap putrinya Ya dari itulah Walau Rizky Bilar baru kenal Hanya kurang lebih 2 bulanan tetapi restu sudah di kantongnya Bukan cuma hanya itu Bukan cuma itu saja ya guys ya Ternyata ayah Kejora juga perhatian sama calon mantunya ini Ya sekarang kan Bang B lagi sakit Pasal live ayah Kejora juga memberikan perhatian yang tak kalah juga Membuat hati kita berbunga-bunga Karena perhatian yang diberikan oleh ayah Lesti tersebut Mbak orang tua pada anaknya sendiri Ya Pada live instagram Bila ayah Kejora muncul dan mengingatkan sang calon menantunya itu Dalam 10 meter berhenti dulu di rumah makan Ya Bang B disuruh maaf dulu sama ayah Kejora So sweet banget kan guys Ya perhatian seorang ayah pada anaknya agar dia gak sakit Kemudian tak hanya itu saja Berlanjut ayah Kejora kemudian memberikan Nasihat lagi sama calon mantunya itu Udah beli belum obatnya Wah Bang B habis ma'am disuruh beli obat Ya sesuai bang Tengis ya Hubungan yang terjalin di antara keduanya Bikin hati kita kiut Ya karena kemesraan yang terjadi antara Ayah Kejora dan Rizky Bilar Kemudian ayah Kejora dalam live itu Masih memberikan emoji tertawa Terbahak-bahak mungkin ya Kita merasa lucu Atas apa yang menjadikan bapersi Dari ulah si Rizky Bilar itu Ini menandakan guys Bahwa memang hubungan Lesti Kejora Dan Rizky Bilar sudah dapat kita Ajuin jempol langsung Udah jempol dari ayah Kejora Karena kenapa? Karena memang mereka berdua Sama-sama memiliki kecocokan Sama-sama ingin serius Menjalin hubungan silatur rami Di antara keluarga Yang dipertemukan oleh takdir ilahi tentunya Ya karena entah Bisky Bilar entah Dari Lesti tak menduga Keduanya akan bertemu Di acara Tukul Arowana Nah yang mana sebelumnya mereka berdua Sempat menolak untuk tampil di acara tersebut Namun takdir berkata lain Akhirnya hati mereka tergerak Untuk bisa melakukan yang namanya Sesi ya Mengisi di sesi acara Tukul Arowana ketika itu Sehingga bertemu lah Lesti dan Bilar Pada tanggal 23-24 Sehingga Bilar sendiri menetekapkan Tanggal 24 adalah awal bertemunya dia Dengan pujaan hatinya Lesti Kejora Yang membuatnya kepincut alang kepalang Membuatnya jatuh cinta lagi Dan berusaha Sirus menjalani hidupnya ke depan Yakni mulai menata menabung Untuk mempersiapkan pernikahannya Di tahun depan guys Bukan bulan depan ya Karena Bang B Bisky Bilar disini Tak ingin mengecewakan Pasangannya nantinya Ketika dia sudah berkumpul bersama Ia ingin mempersembahkan Hal terbaik Yang terbaik untuk pujaan hatinya tersebut Jadi itulah alasan Kenapa ketika banyak orang yang mengamini Dan menginginkan mereka Segera menikah di tahun ini Namun Risky Bilar Menegaskan bahwa dirinya belum siap Pertama ya memang Secara mental dia masih belum siap Secara ekonomi pun Dia belum siap Dan Dia masih belum siap Menjadi imam yang baik Untuk Lesti kecora Makanya ia menata diri Menempa hati Menekatkan dengan Sang ilahi Semoga nantinya Akhirnya Dia juga Merasa pantas Dan dipantaskan Untuk memimpin Keluarga Kecilnya Juga Semoga Mereka berdua Lesti dan Bilar Diberikan Limpahan Risky Yang tiada tara Karena mereka Sama-sama sudah Berniat Untuk melanjutkan Hubungan mereka Ke Jenjang Pernikahan Begitupun kalian Yang sudah nonton Channel ini Semoga selalu diberikan Keberkahan Rezeki yang Melimpa Kesehatan Yang tiada tara Artinya Semoga Di tengah Pandemi ini Kalian Selalu sehat Walafiat Hingga Bisa selalu nonton Kekutan dan Kegemoyan Mereka Berdua Hubungan Lesti Dan Bila Yang Hari Demi hari Selalu Bikin Kita Cute Dan Baper Habis Itu saja Dari kita Jangan lupa Kalian Like Comment Dan Subscribe Bagi Yang masih Baru Stikin Di channel Kita Ini Ya Terima kasih Telah menonton Yuk Bye 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 Sub indo by broth3rmax